Sangsaka Merah Putih sukses berkibar di lapangan depan kantor Gubernur Jambi. Sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Al-Haris mengatakan, upacara peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia berlangsung dengan hikmat, terutama paski beraka Provinsi Jambi yang sangat luar biasa, menjalankan tugasnya mengibarkan bendera tidak ada kesalahan. Gubernur Jambi Al-Haris bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam rangka peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia, Kamis pagi 17 Agustus 2023. Selaku Komandan Upacara Damionif R-142KJ Mayor Infantri Dwi Junaidi Mulyono. Perayaan Upacara HUD ke-78 RI yang berlangsung di lapangan depan kantor Gubernur Jambi ini berlangsung dengan hikmat. Dihadiri Wakil Gubernur Abdullah Sani, Sekda Sudirman, para pimpinan for kepindah, anggota Komisi V DPR RI Haji Bagri, Ketua TPPKK Hesni Dar-Haris, serta para pejabat Eslon II Pempro Jambi dan undangan lainnya. Sementara itu, paski beraka Provinsi Jambi sukses mengibarkan duplikat bendera pusaka merah putih dengan sempurna. Gubernur Al-Haris usai memimpin upacara, mengucapkan apresiasi kepada paski beraka yang sudah sangat luar biasa menjalankan tugasnya. Ia berharap semangat dari setiap orang selalu berkobar untuk mengabdikan diri dan membangun negeri yang dicintai ini dengan tugas-tugasnya masing-masing. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga meminta masyarakat untuk menjaga kondusivitas di Provinsi Jambi, terutama menjelang pesta demokrasi mendatang. Masukan kita paski beraka juga tidak ada kesalahan, luar biasa menurut saya, dan memudahkan semangat kita kembali berkobar, mengabdikan diri untuk bangsa dan minta-minta yang kita cintai ini sebandingan tugas-tugas kita. Yang kedua, masih ada nanti sore tugas kita saat peralaman bendera di jam 5 sore. Karena itu, mari kita ciptakan situasi kondusinya kondusif di Jambi ini. Saya minta semua masyarakat dan media ciptakan kondusi yang kondusif, terutama menjelang pesta demokrasi tahun depan.